Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat petiga Hari ketiga kegiatan distribusi makanan siap saji atau nasi bok dari keluarga besar ketua DPC P3 Kabupaten Garut Haji Yudi Nugrah Lasmin Ingrat bagi korban banjir bandang Garut dilakukan penyerahan di posko pengungsian korban banjir bandang di Aula Kecamatan Bayongbong Garut Kepala Desa Bayongbong Agus Nazar mengatakan bahwa sedikitnya terdapat 31 orang atau sekitar 9 kepala keluarga yang saat ini terpaksa diungsikan di Aula Kantor Kecamatan Bayongbong Dari 9 kepala keluarga tersebut diantaranya 2 buah rumah hanya terbawa banjir bandang sungai Cimanuk Jumat malam lalu sehingga tidak ada satu barang pun yang bisa diselamatkan Ada pun selebihnya 5 buah rumah yang dalam kondisi terancam pihaknya bersama masyarakat mencoba mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan termasuk membersihkan rumah dari lumpur itu mengupayakan supaya di tempat kejadian kondisinya aman yang keduanya barang-barang yang masih bisa dibawa maka dibawa kecuali 2 rumah yang sudah tidak tersisa apapun maka itu otomatis hanya tersisa baju yang dipakai saja maka yang kami lakukan adalah koordinasi dengan tuding sektor termasuk dengan beberapa donatur juga Alhamdulillah kebutuhan-kebutuhan untuk pangan bisa terpenuhi termasuk sebagian untuk sandang dan kami disini terima kasih juga kepada seluruh donatur yang telah datang termasuk dari Arteri Pesatuan Pembangunan melalui Pak Ketuannya Pak Yudi Rasminingrat dengan rombongan yang sudah peduli kepada warga kami semoga bisa sedikitnya meringankan beban warga kami dan juga tentunya kedepannya kami juga berharap doa dan dukungan dari semua pihak untuk meringankan beban warga kami sementara itu pimpinan rombongan keluarga besar ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Garut Nyonya Santi Susanti Nugrah Alasminingrat beberapa saat sempat melakukan dialog dengan para korban korban banjir bandang menyampaikan bahwa yang saat ini dibutuhkan sangat mendesak adalah peralatan sekolah mulai dari sepatu seragam lengkap serta alat tulis merespon kebutuhan mendesak yang disampaikan para korban Nyonya Santi mengatakan bahwa pihaknya akan memenuhi kebutuhan peralatan sekolah tersebut saya sekarang berada di desa Bayongbong Simur Kecamatan Bayongbong saat ini saya melihat lokasi kejadian banjir ada dua rumah disini yang hanyut sama bencana itu yang lima lagi yang sudah mulai rusak makanya dari itu saya akan memberikan bantuan untuk menelarang bantuannya itu berupa pakaian dulu peralatan sekolah dan sekarang anak-anak mulai sekolah jadi yang dibutuhkan untuk sekarang ini adalah pakaian sekolah seragam sama buku Nyonya Santi Susanti Nugrahalas Meningrat saat melihat langsung lokasi rumah para korban mengaku prihatin karena dua buah rumah yang hanyut tersebut tidak menyisakan sedikitpun material rumah bahkan fondasi rumah itu sendiri sudah hilang tergerus air sungai demikian sahabat P3 liputan seputar banjir bandang Kabupaten Garut Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton